Hai giliran kami spon ya langsung aja singkat saja kita ya pembacaannya karena ini kita bacain banyak banget ya temen-temen jadi harus gercep ya gerak cepat karena banyak banyak-banyak yang dilakukan pesan Queen of Pentacles feminine energy ya disini aku lihat ini yang mana dulu ini deh aku ambil ya awal yang baru ya Oh hubungan kamu dengan pasangan akan menemui jalan terang disini jalan terang ada sesuatu yang akan mencerahkan gitu ya Oh untuk Queen of Pentacles kenyapakah ada Queen of Pentacles Hai Hephaestus Kami spon Kamis pon Kamis pon Kamis Kamis Let's share ya Kenapa ini mau turun juga tadi kayaknya Rasanya tuh kayak Oke Page of Roads Ini seseorang disini aku melihat yaitu suka stalking atau masih mencari informasi tentang pasangannya ya bisa kamu bisa dia terbolak balik gitu ya kemudian dia menemukan sesuatu ternyata seperti ini gitu ya menemukan jawaban atas apa yang dia pertanyakan selama ini gitu Seven of Cups Kenapa ada Seven of Cups Oke dia ingin mencari tahu ingin mencari tahu tentang kamu tentang banyak hal ini segala hal tentang kamu gitu kayaknya ya si Doi ingin mencari tahu banyak hal tentang kamu gitu ya karena dia ingin mencari hubungannya serius gitu cuman masih ada ada satu dua hal yang dia tahan untuk diberikan karena dia takut kalau dia salah pilih gitu ya temen-temen disini rasanya tuh kayak dia mau sebenarnya dia mau cuman dia masih menahan karena ini sesuatu yang sangat berharga gitu ya dia gak mau sia-sia gitu intinya kayak gitu lah oke kemudian kartu pendukung lainnya ini ambilnya resonet aja ya percaya dengan orang yang salah tuh kan apa apa saya bilang bersan baik di depan namun buruk di belakang nah ini hati-hati aja gitu ya waspada jadi lebih kewaspada gitu sih pergi ke salon atau spa dalam waktu dekat barangkali pekerjaan kalian adalah disini atau misal kalian lagi bosen atau benteng kalian bisa melakukan ini terapi gitu ya atau bersenang-senang intinya merawat tubuh ya merawat diri supaya penampilannya jadi lebih baik lagi gitu jadi glowing oke nah nasihatnya kata spawn boundaries undying love disini ada rasa kasih sayang yang tak terbatas tak lekang lewaktu ya intinya dalam keadaan apapun tetep ada gitu ya cintanya itu eternal jadi abadi gitu ya temen-temen tapi tetep tetep ya utamakan menyayangi dan mencintai kamu sendiri dulu kamu harus apa ya kalian harus memasang batasan-batasan untuk hal-hal yang sekiranya itu tidak baik buat kamu ya kamu harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang kurang baik yang orang minta dari kamu karena disini kalian harus menjaga waktu dan energi kalian dari hal-hal yang negatif ya kalian harus merindunginya gitu intinya kayak gitu oke temen-temen semoga beruntung dan semoga kalian menyenangkan sampai jumpa see ya see ya terima kasih terima kasih terima kasih